Sebanyak 106 jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 melaksanakan sumpah janji jabatan. Prosesi tersebut dipimpin langsung pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sahrial Sidik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. Pelantikan anggota DPRD tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.31-3766 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Prasetyo Edi Marsudi dalam kesempatan tersebut mendorong agar para anggota DPRD yang kembali terpilih tetap memegang erat amanat warga dan terus mengenjot kinerja sebagai pelayan warga. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kesiapannya dalam berkolaborasi bersama anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hasil pemilihan umum legislatif serentak tahun 2019 yang baru saja dilantik. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.